Polisi memastikan penyerangan Kiai di Banyuwangi, Jawa Timur berlatar belakang sakit hati. Pelaku ditekur Kiai karena berada di sekitar kamar Pondok Santriwati. Aparat Kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menatapkan Darmanto 34 tahun. Warga Ogan Kumring Ilir Sumatera Selatan sebagai tersangka, percobaan pembunuhan Ketua MUI Kecamatan Pesanggaran Kiai Haji Afandi Musyafa, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka nekat melampiaskan dendamnya terhadap korban usai ditekur karena diketahui berada di area kamar Pondok Santriwati. Dengan pura-pura sakit perut tersangka meminta diobati pengasuh pesantren, pelaku yang telah mempersiapkan sebelah pisau langsung menusuk korban. Banyuwangi melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban AM adalah karena tersangka pernah ditekur oleh korban untuk tidak main di lingkungan santri atau lingkungan asrama putri. Untuk perjiwaan pelaku gimana? Sampai saat ini kejian pelaku normal dan sehat lahir. Korban yang mengalami luka bajok masih dirawat di rumah sakit Al-Huda Genteng, Banyuwangi sementara tersangka di jarat pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AINews melaporkan.